Terkait edaran di Sdik Palembang tentang berakhirnya belajar dari rumah per 30 September mendatang, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa menuturkan bahwa berdasarkan diskusi bersama dengan orang tua siswa lebih dari 75% belum setuju dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Hal tersebut juga sudah berdasarkan diskusi bersama Forkompinda. Mengingat saat ini status Kota Palembang masih fluktuatif di zona orange dan zona merah. Sehingga untuk saat ini pelaksanaan pendidikan tatap muka masih belum akan dilakukan. Hal serupa juga berlaku untuk ASN dan juga non-PNSD Kota Palembang, di mana masih akan menggunakan jam kerja sesuai aturan Kemenpan RB, atau hanya 50% pegawai saja yang bekerja perharinya di zona orange. 70% peserta rapat itu belum berkenan untuk dibuka, termasuk di parapor, parapor, pengundang, mayoritas belum merekomendasikan untuk dibuka secara luas, untuk anak-anak sekolah, baik istimu, baik istimu, banyak hal, banyak pertimbangan.